yo 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 what's up guys balik lagi sama aku lagi terima kasih damn it's me bro jadi ini keadaan rambut gue sekarang ini keadaannya di control tentu aja ini bukan ledip yang kalian kenal guys ini bukan ledip yang kalian kenal bukan ledip yang mungkin kalian bilang cowok-cowok apa gitu ya cowok korea cowok tolol apalah bebaslah setelah kalian mau ngomong apa tapi sekarang ini bukan ledip lagi menurut aku guys ini udah beda banget tuh bukan bener-bener ledip ya aku juga ngerasa gitu dan aku bakal ngejelasin tapi sebelum aku ngejelasin aku pengen nge-react-react video tiktok dulu guys let's go oke gue bakal nge-react satu video tiktok ya satu dulu guys nih gue bakal nge-react tiktok ini guys ya kita tonton kangen apa kangen rambut ledip yang dulu yes ya aku jujur aja ini adalah sebuah hal yang wajar menurut aku karena ya kalian nge-follow aku mungkin di tiktok apalagi cewek-cewek bocil-bocil cewek ya nge-follow aku itu karena rambut mungkin ya aku gak tau juga it's okay sampai ada yang komen ledip dulu mana apa sudah berbeda siapa yang kangen rambutnya ledip aku padahal baru sehari loh guys anjing lah oke guys aku bakal jelasin kenapa ya aku bakal jelasin tenang aja guys oke aku gini aja aku aku masih kurang pede untuk nunjukin rambut ini ya jadi aku jelasin mungkin jadi video penjelasan aja mungkin ya jadi aku jelasin kenapa sih aku sampai ngebut rambut aku tuh sebeda ini yang bukan yang gak masuk banget di muka aku sebenernya tapi kenapa lu nyobain gitu dip kenapa dip aku bakal jelasin guys jadi pada tanggal mungkin tanggal 10 10 Mei setelah kulang tahun ya 9 Mei itu aku punya keinginan untuk merubah rambut aku guys tapi bukan yang sekarang gini ya bukan yang sekarang gini ya aku tuh punya keinginan untuk merubah rambut aku tuh kayak orang-orang Korean perm gitu aku pengen ngubah sesuatu yang beda dikit gitu loh beda dikit ya dan aku berpikir untuk melakukan namanya perming perming guys jadi perming itu apa? perming itu adalah yang dimana rambut lurus itu bakal di keriting-keritingin gitu tapi gak keriting banget perm itu ada levelnya juga dan aku itu pengen ngeperm biar rambut aku itu agak bengkok gitu ya kayak alah-alah Korea gitu tapi guys ya aku bodoh banget soal hal ini aku tuh gak research aku gak namanya gak paham tentang rambut dan ya ternyata apa? ternyata rambut aku rusak ya aku bakal kasih liat fotonya disini rambut aku rusak menjadi seperti ini ya rusak banget terus disitu aku udah mulai yang namanya stress guys aku stress banget mikirin rambut aku aku jujur aku tuh gak pengen gitu loh sebenernya aku dulu juga gak punya niatan hal untuk melakukan hal ini guys jadi aku ngelakukan perm dan ternyata rambut aku patah karena guys ya setelah itu aku baru tau guys kenapa rambut aku itu kan diwarnain yang dimana rambut aku itu udah gak perawan gitu karena udah dikasih bleaching dua kali guys nah perming perming itu juga yang namanya kimia guys jadi perming itu kayak rambut kita itu dipanas-panasin lagi dikasih bahan-bahan kimia lagi biar bisa keriting dan karena rambut aku udah di bleaching dua kali dan ternyata rambut aku gak kuat akhirnya patah akhirnya pun rusak jadinya mulai dari situ aku ngerti mulai dari situ aku jujur malamnya aku stress aku bingung mau ngapain aku bener-bener stress banget stress guys sampai aku tuh bisa dibilang nangis semalamnya ya gara-gara rambut doang ya but it's okay itu pilihan-pilihanku tapi gak apa-apa ya guys ya dan akhirnya guys yang terjadi karena aku stress aku tuh mengambil keputusan dengan cepat apa aku perming nih habis aku perming karena aku stress aku langsung keramas sebenernya gak boleh keramas guys aku langsung keramas bam tambah rusak lagi tambah hancur lagi rambutku guys kalo aku ada fotonya nanti aku kasih liat disini tenang aja tambah hancur lagi rambut aku tambah hancur lagi setelah aku keramas ya itu rambut aku masih warna putih masih warna putih tau ya apa yang aku lakuin ya aku warnain rambut guys aku warnain rambut aku jadi warna ungu malam itu juga dengan jeda waktu mungkin cuman 30 menit ya jadi kayak jadi umpamanya itu kayak lu lagi sakit lagi sakit lu harus minum obatnya bertahap kan kayak sehari 2 kali sehari 3 kali nah tapi lu minumnya malah sehari tak minum lu minum langsung 4 obat itu yang harusnya diminum sehari 2 kali tapi lu minum sekaligus dalam satu waktu ya begitulah rambut aku kondisinya pada saat itu guys dan yang aku lakuin pada saat itu ya goblok emang goblok ya aku tau aku goblok guys dan itu udah hancur parah udah stress besok paginya aku makin stress jujur aku makin stress aku juga mikirin aku juga mikirin kalian guys aku tuh mikirin mikirin fans ya anjing fans aku tuh mikirin gitu loh followers followers gitu loh temen-temen semua gitu aku mikirin gitu loh aku tau kalian tuh banyak yang follow aku karena apa karena rambut aku ya aku tuh sampe mikirin gitu aku tuh bener-bener stress stress banget stress banget dan karena aku udah stress banget itu udah mulai udah hilang harapan udah kayak anjing ini gimana ya aku kedepannya aku bakal gimana gitu kan dan akhirnya stress aku tuh mulai agak reda stress aku udah mulai agak reda reda ya reda terus aku berpikir gitu loh guys dibanding ini stress aku berlarut-larut mungkin ya mungkin aku makin makin kayak makin goblok lagi gitu loh kedepannya kan jadi aku udah itu udah udah mulai reda stress aku dan aku ngelakuin hal yang mencoba untuk menghilangkan yang namanya kestresan itu dengan nge-control rambut aku guys seperti sekarang ya ini bener-bener kayak bukan bukan ledip ya tapi it's okay ini pilihan terakhir seperti live ku kemarin yang aku bilang guys ini adalah pilihan terakhir ku ya aku juga gak tau harus ngapain pada saat itu karena rambutku udah patah banget udah hancur banget dibanding harus nunggu ya nunggu beberapa ya dibanding aku harus memiliki rambut patah seperti itu lebih baik aku lebih baik aku hancur hancur sekalian gitu ya hancur ku hancurin lagi sekalian ya seperti sekarang guys mukaku terlihat hancur sekarang tapi it's okay jadi begitulah guys penjelasan yang terbelit-belit dari gue dan aku juga mau say sorry banget kepada orang-orang yang kecewa terhadap apa yang aku lakuin dan apa yang aku lakuin semoga kalian ngerti dengan penjelasanku kemarin eh kemarin semoga kalian ngerti dengan penjelasanku tadi ya ini adalah pilihan terakhir ku karena rambut aku udah patah banget pada saat itu udah rusak banget tapi tenang aja guys rambut aku bakal kembali semula nanti mungkin ya 6 bulan lagi ya rambut aku bakal semula lagi 6 bulan lagi kalian tunggu aja it's okay ya ya yang sabar yang sabar mohon bersabar kalo kalian emang nge-follow nge-subscribe aku karena rambut aku mohon bersabar ya dan bagi kalian yang follow karena suka konten-konten aku makasih banyak ya kalian gak bakal permasalahin tentang rambut aku aku yakin banget dan pokoknya itulah guys ya sedikit penjelasan dari aku kalo kalian kecewa aku wajarin wajar banget menurut aku guys tapi dan kita lanjut ya lanjut ke reaction reaction aja ada pita ini guys gue suka banget sama pita ini guys alergi apa alergi sama orang yang unfall ledip gara-gara ledip ngekepang rambutnya tapi gak apa-apa sih unfall unfall aja gak apa-apa guys gue gak gak permasalahin hal itu ya kalau kita baca komen serius ada yang unfall ledip ada banyak ntar kalo rambutnya balik lagi pada balik lagi tuh cece banyak katanya ntar kalo rambutnya balik nanti pada balik lagi what oh iya mau bentuk ledip kayak gimana pun gue gak akan unfall bejir padahal terserah ledip harusnya kalo bener fans ledip menerima kalo bener fans ledip menerima ledip apa adanya bejir anjir guys sumpah gue ternyata masih ada yang belain gue guys thank you so much thank you banget guys thank you banget kalo masih ada yang ngebela gue tuh thank you banget ya gue juga sebenernya kayak it's okay kalian mau unfall it's okay kalian gak mau ngefans lagi it's okay itu pilihan kalian gue gak bakal pernah maksa kalian untuk ngefans gue ya terus menerus kalian juga pasti bakal dewasa ya aku ngerti guys ya but thank you banget yang udah ngertiin ya kondisi aku sekarang dan penjelasan aku yang terbelit-belit lagi terbelit-belit tadi semoga kalian ngerti guys sorry banget sampe ada yang nge-clip guys tau gak sih viewsnya 900 ribu anjay nge-clip gue untuk nge-control doang anjir gila-gila-gila the best eeeh oke guys mungkin itu aja videonya makasih banyak yang udah nontonin penjelasan aku ya thank you banget sorry banget bagi kalian yang kecewa sorry banget tapi bagi kalian yang tetap support aku makasih banget juga thank you semuanya semoga kalian ngerti see you in the next video guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati